Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiina wa Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yawmiddin amma ba'adu. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah SWT semata. Yang tidak ada pujian yang paling agung. Tidak ada pujian yang lebih melebihi pujian hanya untuk Allah SWT. Allah SWT zat yang maha kuasa. Yang menguasai seluruh alam semesta. Allah SWT adalah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Mengasihi dan menyayangi seluruh mahluknya. Terlebih bagi mereka, para hamba-hambanya yang menjalankan kewajiban sebagai seorang manusia. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi yang mulia, kepadanya lah kita mengikuti jejaknya. Kita berusaha untuk mengikuti jejaknya. Berusaha untuk mencontohnya dalam segala kehidupan kita. Dalam segala aktivitas kita. Bermu'amalah ataupun kehidupan yang lainnya. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak-Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Di malam yang berbahagia ini, Alhamdulillah kita bertemu kembali di majlis yang semoga diberkai oleh Allah SWT. Di majlis yang semoga mendantangkan kepada kita keberkahan, mendatangkan kepada kita pengetahuan yang bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekeliling kita. Pada kesempatan yang lalu, kita setelah membahas yang berkaitan tentang jama'at. Di mana kita ketahui bahwasannya isim itu jika ditinggau dari jumlahnya terbagi menjadi tiga macam. Ada isim tunggal, atau biasa disebut di dalam bahasa Arab sebagai isim mufrod. Kemudian yang kedua, isim yang dobel, atau di dalam bahasa Arab disebut sebagai isim musanna. Dan yang ketiga adalah isim jama'at. Atau isim yang menunjukkan banyak. Isim mufrod telah berlalu penjelasannya. Begitu juga isim jama'at. Dan terakhir kita membahas terkait isim-isim jama'at untuk isim yang tidak berakal. Bagaimana penanggulangannya? Bagaimana menangani isim-isim yang tidak berakal ini? Bagaimana mengelompokkan antara isim yang berakal dan tidak berakal. Ternyata isim yang berakal ketika dia dijam'atkan, maka dia dianggap sebagai isim jama'at. Untuk kata tunjuknya, kata gantinya, ataupun yang lainnya. Tetap dihakumi sebagai isim jama'at. Dan tidak berubah jenisnya. Jika laki-laki, isim jama'atnya juga laki-laki. Jika perempuan, isim jama'atnya pun perempuan. Berbeda halnya dengan isim jama'at yang tidak berakal. Yang mana ketika dia tunggal, maka seperti halnya identitas aslinya. Jika laki-laki, dia dihukumi laki-laki. Jika ada salah satu ciri atau tanda perempuan, dia dihukumi sebagai isim perempuan. Ada pun ketika dia jama'at. Isim yang tidak berakal ini jama', maka dia dihukumi seperti halnya isim tunggal perempuan. Walaupun dia aslinya, ketika dia tunggal adalah isim yang dihukumi laki-laki. Walaupun dia adalah jama'at ataupun banyak. Namun karena dia gairu'akil, yang tidak berakal, maka dia dihukumi seperti halnya isim perempuan tunggal. Itu penjelasan kita pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini, insyaAllah ta'ala kita akan membahas materi yang baru. Yang masih berkaitan tentang materi tersebut. Di pelajaran Ad-Darsusa Min'ashat. Pelajaran yang ke-18. Di mana di bab ini, pelajaran kali ini, kita akan membahas yang belum kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikut sebelumnya. Di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang isim tunggal atau mufrod. Sudah kita bahas pula tentang isim jama'at atau yang menunjukkan banyak. Yang belum kita bahas adalah isim yang menunjukkan dobel. Atau biasa disebut sebagai isim musanna. Isim musanna. Bedakan antara musanna dan muannas. Biasanya ketika kita menulis atau membaca tulisan, itu tertukar antara kata musanna dan muannas. Padahal artinya sangat beda. Kalau muannas itu perempuan, kalau musanna itu dobel. Atau menunjukkan dobel. Ya, dua. Isim musanna. Isim yang menunjukkan dua. Atau menunjukkan kata dobel. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan isim tersebut. Bagaimana bentuk isim tersebut. Bagaimana cara penggunaannya. Dan dhomir apa yang kita gunakan untuk isim tersebut. Seperti biasa, kita akan membahas terlebih dahulu. Dan membaca terlebih dahulu. Al-kalimatu al-jadidatu di bab ini. Atau kosa kata baru yang ada di bab ini. Al-kalimatu al-jadidatu. Kosa kata baru. Yang pertama ada kata kam. Kam. Ini adalah kata tanya. Kata tanya yang berarti berapa. Kam artinya berapa. Kam. Kemudian yang kedua ada kata al-jadu. Al-jadu. Al-jadu artinya hari raya. Sebagaimana yang kita tahu. Aidul fitri. Aidul adha. Karena di dalam islam. Hari raya. Yang disariatkan oleh nabi kita. Nabi Allah Muhammad SAW. Hari raya di dalam islam. Hanya dua itu saja. Hari raya idul adha. Dan hari raya idul fitri. Dimana idul fitri. Yang sebelumnya kita diperintahkan. Untuk berpuasa. Satu bulan penuh. Di hari tersebut. Kita kembali. Untuk berbuka. Al-fitri. Disitu adalah berbuka. Iftar. Bukan fitri. Yang biasa disebutkan oleh beberapa orang. Bahwasanya itu suci. Padahal. Aidul fitri. Dari kata iftar. Yang berarti. Berbuka. Yang sebelumnya disuruh berpuasa. Satu bulan penuh. Kemudian disuruh untuk berbuka. Maka disariatkan di hari tersebut. Dan diwajibkan di hari tersebut. Untuk memperbanyak makan. Dan dilarang berpuasa di hari idul fitri tersebut. Dilarang berpuasa. Karena itu adalah waktu dimana kita bersenang-senang. Setelah kita berpuasa satu bulan penuh. Berbeda halnya dengan Aidul Azha. Aid artinya hari raya. Al-Azha dari kata Zuhya. Yang bermakna menyembelih. Dimana kita disyariatkan disana. Untuk menyembelih hewan kurban. Di saat jama'ah haji menunaikan ibadah haji. Bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji. Kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Itu dua hari raya di dalam Islam. Kemudian yang ketiga. Al-Ajala itu jama'nya ajalatun. Al-Ajala itu jama'nya ajalatun. Yang berarti roda. Roda. Bulat roda. Roda sepeda, roda mobil, dan lain sebagainya. Al-Ajala itu artinya roda. Kemudian yang berikutnya ada Al-Hayyujama'nya Ahya'un. Al-Hayyujama'nya Ahya'un. Itu artinya perkampungan atau kampung. Atau tempat tinggal. Hayyun. Kampung. Kita artikan kampung saja. Hayyun Ahya'un. Kemudian berikutnya ada kata Ar-Riyalu. Yang berarti real. Mata uang Saudi real. Itu Riyalun. Jamaknya Riyalat. Jamaknya Riyalat. Kemudian Ar-Roka'atu. Atau Roka'at. Itu Raka'at. Roka'at sholat. Jumlah Roka'at yang sudah masuk dalam bahasa kita. Ar-Roka'atu. Roka'atu. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu kata Al-Mistarotu. Al-Mistarotu. Jamaknya Masatiru. Al-Mistarotu. Jamaknya Masatiru. Yang berarti penggaris. Penggaris. Saya ulang sekali lagi. Kam artinya berapa. Al-Idu artinya hari raya. Al-Ajalatu jamaknya Ajalatun. Artinya roda. Hayyun Ahya'un. Itu kehidupan boleh. Tempat tinggal, kampung juga bisa. Tergantung dengan konteksnya. Kemudian yang berikutnya ada Ar-Riyalu atau Riyalat. Jamaknya Riyalat. Tureal. Kemudian berikutnya ada Ar-Roka'atu. Jamaknya Roka'at. Artinya Roka'at. Sudah masuk dalam bahasa kita. Mistarotu Masatiru. Al-Mistarotu Masatiru itu artinya penggaris. Al-Mistarotu Masatiru. Al-Mistarotu Masatiru. Itu tadi posa kata kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan isim Musanna. Yang mana isim Musanna tadi? Yang menunjukkan double atau menunjukkan dua. Itu biasa di menggunakan domir atau kata gantinya menggunakan kata Huma. Menggunakan kata Huma untuk orang ketiga. Huma untuk orang ketiga. Huma. Ada pun untuk orang kedua. Itu menggunakan Antuma. Mungkin ada yang bertanya Ustaz bagaimana untuk laki-laki dan perempuannya. Untuk laki-laki dan perempuannya itu kata orang ketiga ataupun orang kedua itu sama untuk laki-laki dan perempuannya. Jadi Huma tadi kata ganti untuk orang ketiga. Dua orang itu bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Karena dua-duanya sama, domirnya Huma. Domirnya Huma. Kita gantinya menggunakan Huma. Begitu juga untuk kamu berdua. Orang kedua, entah itu laki-laki atau perempuan menggunakan kata Antuma. Kata Huma tadi mimnya yang panjang. H, mim, mimnya panjang ada alifnya. Huma. Antuma juga sama. Antuma hanya alif, hamzah, nun, ta, mim, mimnya panjang. Antuma. Di yang panjang hanya mimnya saja. Mim terakhir. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya nanti ada beberapa isim-isim yang mutanah itu ditambahkan alifnya di sana. Di antara bentuknya atau di antara gambarannya. Nanti akan kita lihat. Berarti ya kata ganti untuk orang ketiga itu menggunakan Huma. Untuk orang kedua menggunakan Antuma. Kalian berdua. Ada pun untuk orang pertama atau yang berbicara itu ikut bersama kelompok jamaah. Jadi orang pertama, kata ganti orang pertama itu hanya dua saja. Ada Ana untuk tunggal, Nahnu itu untuk mulai dari double jamaah dan lain sebagainya. Lebih dari satu itu menggunakan Nahnu. Sebagaimana di dalam bahasa kita, kami itu bisa berarti dua orang atau lebih. Kami atau kita itu dua orang atau lebih. Tidak ada kata ganti lain yang menunjukkan dua orang. Untuk orang pertama. Jadi saya ulangi sekali lagi, kata ganti orang ketiga, dua orang. Double, Musana, itu menggunakan kata Huma. Ada pun untuk orang kedua yang lawan bicaranya menggunakan Antuma. Huma tadi artinya dia dua orang. Entah itu laki-laki atau perempuan. Begitu juga Antuma. Kamu dua orang. Laki-laki atau perempuan. Sampai di sini bisa difahami insya Allah ya. Jika belum faham atau ada yang tidak faham, bisa langsung ditanyakan. Barakallahu fikum, itu tadi untuk kata gantinya. Ada pun untuk isimnya nanti akan bervariasi. Ada yang berketambahan alif, nun, atau yang lainnya. Kita lihat nanti bentuk-bentuknya. Bagaimana isim itu akan berubah ketika dia menunjukkan dua orang. Kita akan baca percakapan antara mudaris seorang guru bersama muridnya bernama Muhammad. Dan juga Hamid dan murid lainnya. Ada Zakaria, Muhammad, Hamid, Ibrahim, Ismail, Ali, Yunus. Jadi, ini perkataan atau perbincangan antara Pak Guru, seorang guru bersama murid-muridnya. Dimana Pak Guru sedang ingin mengenal lebih jauh tentang muridnya. Sedang mewawancarai atau menanyakan tentang kondisi atau keadaan, keluarga, begitu juga. Menanyakan tentang hal-hal pribadi dari murid-murid tersebut. Yang memang bisa diketahui banyak orang. Bukan hal yang perlu ditutupi. Informasi-informasi. Pertanyaan tentang informasi berkaitan dari murid tersebut. Tip. Apa yang ditanyakan oleh guru tadi? Yang pertama, pertanyaannya kepada Muhammad. Pak Guru mengatakan, Kam, akhon laka ya Muhammad. Kam, akhon laka ya Muhammad. Kam di sini artinya, tadi sudah kita artikan bermakna berapa. Akhon artinya saudara. Kenapa menjadi Fathah Ustaz? Kenapa enggak menjadi akhon? Karena di sini ada kam. Atau kita lihat lagi. Di sini berharokat Fathah. Setelah kam. Kam akhon laka ya Muhammad. Muhammad ditanyakan seperti itu. Maka jawabannya, Muhammad menjawab, Li, saya memiliki. Kata Li sudah berlalu penjelasannya. Kepemilikan. Dan bahkan dulu sudah kita bahas juga perbedaan antara Indah dan Li. Silahkan, Bapak Ibu bisa putar lagi penjelasannya. Atau bisa dibuka penjelasan, coret-coretnya, catatannya di buku yang sudah lalu. Di bab-bab sebelumnya. Li, ahun, wahidun. Kata Muhammad, Li, ahun, wahidun. Saya memiliki satu saudara laki-laki. Jadi, bukan ketika kita ditanya dan menjawabnya, saya memiliki satu saudara laki-laki. Bukan Li, wahidun, ahun. Namun, Li, ahun, wahidun. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Mudaris atau Pak Guru bertanya kembali kepada Muhammad. Ya Muhammad, Wakam uhtan laka. Madakam, maka dia menjadi fathah. Yang tadinya uhtun menjadi uhtan. Wakam uhtan laka, ya Muhammad. Dan berapa saudarimu? Kamu memiliki berapa saudari? Bahasa gampangnya, kita mengartinya seperti itu. Kamu memiliki berapa saudari? Karena ada kata Li di situ. Laka kan arti lam, li, bertemu dengan zomir anta kamu. Linya menjadi laka. Bukan lika, namun menjadi laka. Dan kemarin juga sudah kita bahas bagaimana Li ini ketika bersambung dengan zomir-zomir. Bisa lahu, laka. Yang kasar hanya ketika bertemu dengan zomir-zomir anta. Selain itu bertemu dengan zomir-zomir lain, dia fathah. Walaupun aslinya dia adalah kasar. Karena kita menunjukkan bahwasannya kita kalau berbicara dengan, membicarakan diri sendiri ya harus ikut, harus menundukkan. Berdiri dengan orang lain. Kita angkat derajat mereka. La. Atau itu bahasa yang dicocok-cocokkan saja. Kita kembali ke pembahasan kita. Wakam uhtan laka dan berapa saudari perempuanmu. Berapa saudari perempuan yang kamu miliki. Jawaban Muhammad, li uhtani. Li uhtani. Yang tadinya harusnya adalah uhtun. Li uhtun. Sebagaimana diatasnya li ahun. Yang di bawahnya menjadi li uhtun wahidatun. Namun karena dua, bukan li uhtun isnaini, bukan. Namun dimusannakan, digabungkan. Dijadikan musanna. Sebagaimana ketika kita mengatakan bejamak atau banyak, kita jamakkan. Begitu juga ketika menyebutkan tentang dua orang, menggambarkan tentang dua. Maka dimusannakan. Caranya bagaimana? Caranya menambahkan alif nun di belakangnya. Uhtun menjadi uhtani. Apakah setiap musanna itu ditambahkan alif nun? Kita lihat. Nanti akan ada jawabannya. Ada pun dilain atau tidak. Intinya di sini adalah musanna yang ketambahan alif nun. Alif nun. Uhtani. Kita lanjutkan pertanyaan Pak Guru kepada Hamid. Berapa rodanya sepeda, wahai Hamid? Hamid. Pertanyaannya Pak Guru. Hamid, sepeda itu rodanya berapa? Hamid. Bahasa kita ya sepertinya. Hamid. Sepeda rodanya berapa? Pertanyaan anak-anak kecil ya bahasa. Kemudian tidak bahasa. Karena memang kita masih di awal-awal. Apa kata Hamid? Laha ajalatani. Laha ajalatani. Dia memiliki. Hak ini kembali kepada ajak darah jatun. Haknya. Zomirha kembali kepada darah jatun. Darah jatunnya kan cuma satu. Sepedanya hanya satu. Laha dia, sepeda itu memiliki ajalatani. Yang artinya, yang aslinya ketika dia mufrot. Hanya ajalatun saja. Namun karena dia musanna ditambahkan alif nun. Sebagaimana tadi uhtun. Menjadi ajalatani. Tambahkan alif nun di belakangnya. Menunjukkan bahwasannya ada dua. Ajalatani. Kemudian, Pak Guru bertanya lagi kepada murid yang lainnya. Bertanya kepada Zakaria. Ya Zakaria. Kam'idhan fissanati ya Zakaria. Kam'idhan fissanati ya Zakaria. Berapa hari raya dalam satu tahun, wahai Zakaria? Berapa hari raya dalam setahun, wahai Zakaria? Apa kata Zakaria? Fissanati idani. Fissanati idani. Di dalam satu tahun terdapat dua hari raya. Huma, coba lihat di sini. Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Ada kata Huma. Huma di sini adalah kata ganti orang ketiga, dua orang. Atau bisa menggunakan kata ganti isim. Untuk dua isim. Di sini yang dibicarakan adalah idani. Dua hari raya. Kata ganti untuk idani menggunakan kata Huma. Seperti bagaimana yang tadi saya sampaikan di awal. Huma. Menggunakan kata Huma. Huma. Idul Fitri. Wa'idul Adha. Keduanya adalah Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Dan hari raya Idul Adha. Idul Fitri wa'idul Adha. Kita lihat di sini sampai di sini. Isimnya yang menunjukkan musanna ditambahkan alif nun semuanya. Kita lanjutkan pertanyaan Pak Guru kepada murid yang lainnya. Sekarang bertanya kepada muridnya yang bernama Ibrahim. Bapakmu itu seorang saudara. Saudagar yang besar. Saudagar yang besar. Kemadjaran indahu. Berapa toko? Bisa diartikan matjar itu bisa diartikan toko. Atau bisa diartikan supermarket. Tempat untuk jual-beli. Matjar itu dari kata tijarun. Atau tajirun. Tijarun. Matjarun tempat berjual-beli. Bisa diartikan supermarket. Karena dia adalah seorang tajirun kabirun. Seorang saudagar yang besar. bisnisnya supermarket. Atau bisa diartikan juga toko atau butik. Atau tempat untuk jualan. Nah intinya. Dan tidak disebutkan jualan apa. Berapa toko ya. Toko besar ya. Berapa toko yang dia miliki. Jika tadi di atas-atas menggunakan li. Sekarang menggunakan indah. Kamajaron indahu. Berapa toko yang dia miliki. Yang beliau miliki. Ibrahim mengatakan. Indahuh punya kembali kepada siapa tadi. Kepada abun. Kepada bapaknya. Bapaknya Ibrahim. Indahuh dia memiliki Matjaroni kabirongani. Toko yang besar. Dua toko yang besar. Atau dua supermarket yang besar. Walayan yang besar. Dua butik yang besar. Saya. Bersama. Matjar. Empat untuk berdualan. Beliau memiliki dua supermarket. Dua butik. Dua toko yang besar. Kita lihat. Kabirong itu kan sifat. Besar. Kata besar itu kan sifat untuk toko. Kita artikan toko saja lebih gampang. Sifat besar. Besar itu adalah sifat untuk toko. Sedangkan toko tadi dia menunjukkan dua. Maka sifatnya pun menunjukkan dua. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Bahwasanya sifat itu mengikuti isim yang disifati. Tak itu dalam jumlahnya. Dalam jenisnya. Atau yang lainnya. Begitu juga di sini. Dia isim yang dia sifati menunjukkan dua. Maka sifatnya juga menunjukkan dua. Majarani kabirani. Dua toko yang besar. Selanjutnya kita bahas pertanyaan Ibram. Mudaris kepada Ismail. Pak Guru kepada Ismail. Wahai Ismail pertanyaannya sekarang tertuju kepadamu. Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismail. Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismail. Wahai Ismail berapa. Nafizah itu apa? Jendela. Berapa jendela yang ada di kamarmu wahai Ismail. Berapa jendela yang ada di kamarmu wahai Ismail. Apa kata Ismail? Fi ha. Kata ha di sini kembali kepada ghurfatun. Pada ghurfatun. Ghurfatun itu kan perempuan. Isim perempuan. Makanya kata gantinya menggunakan ha. Fi ha di dalamnya. Nafizatani. Terdapat dua jendela. Nafizatun ditambahkan alifnun menjadi nafizatani. Nafizatani. Kemudian pak guru lagi tanya kembali kepada muridnya yang lain yang bernama Ali. Liman hazani. Liman hazani daftarani. Di sini ada ilmu baru lagi. Di sini ada ilmu baru lagi. Jika kemarin kata tunjuk untuk isim yang tunggal menggunakan ha. Hazani. Hazani. Kemudian menunjuk isim yang jama' berakal menggunakan ha. Ula'i. Ada pun menunjukkan isim yang dobel, yang dua. Entah itu berakal atau tidak. Menggunakan ha. Hazani. 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 Ha. Ula'i. Hazani. Hazani. Ula'i. Hazani itu dua. Menunjuk. Yang ditunjuk dua. Menggunakan hazani. Hazani. Liman hazani daftarani. Milik siapa? Dua. Buku tulis ini. Milik siapa? Dua. Buku tulis ini. Kata gantinya karena dua menggunakan kata ganti huma. Bagaimana perkataan Ali? Huma. Li. Keduanya milik saya. Ya. Keduanya milik. Huma. Li. Keduanya milik. Selanjutnya. Pertanyaan muda Riz kepada Yunus. Murid terakhir yang ditanya oleh muda Riz. Oleh Pak Guru. Apa kata Pak Guru? Liman. Ha. Ha. Tani. Mistoro. Tani. Jika tadi Hazani. Sekarang Ha. Tani. Ada yang tahu kenapa? Ha. Tani yang ditunjuk isim perempuan. Jika Hazani ditunjuk isim laki-laki. Ha. 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 Zani. Jika Hadihi. Ha. Zihi. Ha. Tani. Jadi kamusnya atau rumusnya. Ha. Da. Ha. Zani. Ha. Ha. Ula. Ha. Ha. Zihi. Ha. Tani. Ha. Ula. I. Seperti itu. Untuk kata tunjuk. Di Ha. Tani. Kata tunjuk yang menunjukkan dua untuk perempuan barangnya dekat. Ha. Zihi. Ha. Tani. Karena yang ditunjuk adalah mistarotun. Bagaimana tadi sudah kita bahas mistarotun artinya penggaris. Dan penggaris ini diakhiri oleh takmar butoh. Maka dia dihukumi sebagai isim perempuan. Maka kata gantinya atau kata tunjuknya menggunakan hatani. Karena yang ditunjuk dua penggaris. Dua penggaris. Liman hatani mistarotani. Milik siapa? Dua penggaris ini. Apa kata Yunus? Huma. Li. Keduanya milikku. Kita lihat. Isim sebelumnya. Isim sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya. Mudaris kepada Ali. Menanyakan tentang buku tulis. Kemudian mudaris kepada Yunus. Menanyakan mistarotun penggaris. Kedua murid ini. Menggunakan kata ganti sama yaitu Huma. Padahal isimnya. Yang satunya mu'annas. Yang satunya mu'zaka. Ini menunjukkan bahwasanya. Keduanya. Huma ini. Bisa digunakan untuk mu'annas. Ataupun mu'zaka. Huma adalah isim musanna. Kata ganti. Isim musanna. Bisa digunakan untuk mu'annas. Dan mu'zaka. Baik. Barakallahu fikum. Itu tadi. Penjelasan sedikit. Terkait dengan. Kata isim musanna. Kata musanna itu seperti apa? Tulisannya seperti ini. Kalian. Bapak Ibu bisa lihat. Di tadribul awal. Ada kata. Musanna. Musanna tulisannya seperti ini. Hampir mirip dengan kata mu'annas. Biasanya kadang terkecoh. Antara kata mu'annas dan musanna. Ini musanna. Kalau mu'annas sudah berlalu. Tulisannya bagaimana? Mu'annas dan mu'zakaar. Ustaz. Dari awal sampai akhirnya. Tanya. Kata ganti. Atau isim. Yang menunjukkan. Dua. Atau double. Semuanya di akhiri alif nun. Apakah ada. Tanda lain selain alif nun. Akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Untuk saat ini. Kita cukupkan. Pembahasan untuk musanna. Di bab ini. Menggunakan. Contoh-contoh yang ada. Yaitu. Ditambahkan. Alif nun. Di belakangnya. Sebelum kita akhiri. Sebelum kita. Tutup. Jadi. Bapak ibu sekalian. Jika ada. Yang ingin ditanyakan. Atau. Yang ingin disampaikan. Kami persilahkan. Karena jika kita membahas. Latihan-latihan. Sepertinya tidak cukup. Silahkan. Langsung dibuka. Mikrofonnya boleh. Tanya Ustaz. Silahkan. Muzaki. Untuk. Apa. Kata. Kam itu. Setelahnya. Itu apa. Aturannya. Memang. Apa. Fathatamrin. Semacam. Kayak. Terus. Setelahnya. Kasro. Seperti. Itu. Saya perhatikan. Belakangnya. Kam. Uftan. Seperti itu. Ustaz. Ada lagi. Ibu. Terus. Selain apa. Selain. Kam itu. Apa. Ada. Kata yang lainnya. Ustaz. Yang. Aturannya. Setelahnya. Itu. Ustaz. Itu aja. Ustaz. Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana tadi sempat saya dinggung. Bahwasanya. Isim ini. Isim yang jatuh setelah kekam. Dia menjadi fathah. Atau menjadi mensub. Kalau bahasa. Kaedah. Nahunya. Tidak. Dan tidak. Yang tadinya dia tanwin. Tetap tanwin. Yang tadinya dia fathah. Zommah biasa. Jadi tetap jadi fathah biasa. Namun jika dia. Tanwin tetap tanwin. Hanya. Yang tadinya zommah tanwin. Menjadi fathah tanwin. Merubah. Harokat. Yang tadinya zommah. Menjadi fathah. Apakah ada isim lain. Atau kata lain. Yang. Bekerja semisal. Ada. Apa saja. Ya nanti akan kita pelajari. Pada waktunya. Cukup saja. Cukup kita pelajari. Apa yang. Ada di hadapan kita. Karena kata ketika kita mempelajari. Lebih dari itu. Nanti ditakutkan. Membuat pusing diri kita. Karena saat ini kita. Lebih fokus kepada kata. Musanna. Isim yang menunjukkan. Dua. Ada pun untuk kam tadi. Nah memang itu adalah pertanyaan yang terulang disini. Dan membuat pertanyaan. Menimbulkan pertanyaan bagi kita. Kenapa isim yang jatuh. Setelah kam dia fathah. Ya memang. Karena dia. Bisa bertugas. Menfathahkan. Menyebabkan isim yang jatuh setelahnya. Berubah menjadi fathah. Sebagaimana tadi dicontohkan. Huruf jar. Menjadikan isim. Yang jatuh setelahnya. Menjadi. Kasah. Tidak. 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 Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mudaris kepada Muhammad Ustaz gini. Kam ahun laka ya Muhammad. Apakah kalimat ini bisa diganti dengan kam ahuka ya Muhammad. Apakah kata itu salah Ustaz? Kam ahuka. Kan tadi sudah di. Ada lagi mungkin. Pertanyaannya. Selain itu. Tidak. Cukup Ustaz. Kam ahuka. Apakah boleh. Seperti itu Ustaz. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kam itu. Menasopkan. Atau menjadikan isim yang jatuh setelahnya. Menjadi fathah. Menjadi fathah. Jadi ketika dia dirubah menjadi fathah. Otomatis. Dia menjadi kam ahun. Bukan kam ahun lagi. Jadi kam kitaban. Kam ahun. Kam ahun. Kam ahun. Bukan kam ahun. Kam ahun. Kam pulusan. Kam nukudan. Seperti itu. Kam jawalan. Kam misdahan. Kam baban. Jadi semuanya. Berubah menjadi tanwin. Alifnya datang dari mana? Mungkin ada yang bertanya. Ahun kan tidak ada alif Ustaz. Katanya tugasnya kam hanya. Menfathahkan. Yang tadinya zombah tanwin. Menjadi fathah tanwin. Merubah menjadi fathah saja. Alif ini datang. Pada setiap isim. Isim. Yang berharokat fathah tanwin. Yang berharokat fathah tanwin. Karena isim-isim itu ketika dia berharokat fathah tanwin keberatan. Kalau menyangga. Kalau menyangga. Bahasa istilahnya. Guru saya seduluh mengajarkan kepada saya seperti itu. Ibaratnya isim-isim itu tidak kuat menyangga fathah tanwin. Maka dia membutuhkan bantuan alif. Alif ini tidak berguna. Hanya sebagai tambahan saja. Atau sebagai membantu menyangga fathah tanwin saja. Kalau dia tanwinnya hilang menjadi fathah saja. Otomatis alifnya pun hilang. Alifnya juga hilang. Seperti itu. Saya kira cukup ya penjelasannya. Pak Zamri. Jika belum jelas bisa ditanyakan ulang. Baik. Silahkan. Afwan. Warakallah wa fikum. Ada lagi? Silahkan. Dari Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Masih ada waktu dua menit lagi. Kami persilahkan. Langsung bisa mengangkat tangannya atau menyalakan mikrofonnya langsung juga boleh. Atau mungkin via chat juga diperkenankan. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan siaran ulang pembelajaran ini di Youtube. Bisa menanyakan pertanyaannya, melayangkan pertanyaannya di nomor yang tertara di deskripsi. Atau bisa menanyakan langsung di kolom komentar. Baik. Barakallah wa fikum. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Mari kita tutup. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.